Pemirsa warga Karang Mendapo Kecamatan Pauh digegerkan dengan aksi dugaan kekerasan yang terjadi pada oknum anggota BRIMOB yang sedang melakukan pegawalan tandan buah kelapa sawit. Insiden terjadi berawal diduga adanya pungli pada anggota buah sawit. Warga Karang Mendapo Kecamatan Pauh digegerkan dengan aksi dugaan kekerasan yang terjadi pada oknum anggota BRIMOB yang sedang melakukan pegawalan tandan buah kelapa sawit. Insiden terjadi berawal dugaan adanya pungli pada anggota buah sawit di kawasan tersebut Saat ini tim kepolisian masih melakukan pengamanan di Sisa Karang Mendapo, Kejamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Terlihat anggota BRIMOB dengan seragam lengkap terus berjaga-jaga di desa Karang Mendapo tersebut Aksi dugaan kekerasan pada oknum anggota BRIMOB terjadi pada selasa dini hari Dalam pengawalannya yang mengawal sopir tandan buah sawit milik PT. Sam yang melintas pada dini hari tersebut Oknum BRIMOB yang mengawal terindikasi sempat ribut dugaan bersama pelaku pungli Sontak dikabarkan pula oknum BRIMOB itu meletuskan senjata api beberapa kali Sehingga warga setempat sontak saat mendengar letusan senjata api keluar rumah dan belum diketahui secara pasti apakah terjadi pemeroyokan atau tidak Kejadian tersebut dibenarkan camat pauh, cupri Bahwa insiden tersebut mengakibatkan pihak kepolisian siap siaga berjaga-jaga mengantisipasi adanya konflik Cupri berharap pelaku pungli dan tindakan yang melanggar hukum segera ditindak pendegak hukum Lakukan itu bersama-sama ke desa Paramendavo dan kembali lagi saya Sorenya melakukan ke polsek memang dengan keadaan yang akan kami temui sudah tidak ada lagi di desa Artinya mungkin dengan rasa ketakutan dan rasa salah mungkin tidak menarikan diri tidak tahu sampai kemana Jadi kami mengimbau ke masyarakat agar persoalan ini dapat persoalan dikenakan baik yang salah Yang tetap salah, yang tidak bersalah, tetap jangan merasa terganggu ataupun terprovokasi dengan persoalan yang tidak benar Kores pihak Primo mohon agar ditegakkan hukum yang sebenar-benarnya Yang memang dari keterangan pihak Kores ini ada dua perkara Yaitu perkara pungli atau pemalakan Dan perkara yang satu lagi yaitu tuduhan penganianiaan ataupun pengeroyokan Nah sampai detik ini saya juga belum mengetahui seperti apa yang pengeroyokan Seperti apa yang penganianiaan Maka memang harapan kami sama dengan bapak kepolisian yang ada di lokasi saat terjadinya di subuh hari tersebut Mungkin bisa membantu untuk memberikan persaksian daripada kami simpulkan Apa penyebab atau yang menjadi sebab akibat apakah memang terjadi perkelahian di subuh hari tersebut Atau seperti apa sebenarnya memang kita belum dapat memberikan keterangan yang pasti Sementara Kepala Desa Karang Mendopo kecamatan Pauh Berharap agar pelaku pungli dapat ditindak agar tidak berlarut dan berdampak pada yang lainnya Selain itu terdapat satu warganya yang dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan Ya secara hukum memang ini penuhi proses secara hukum Yang namanya keliminal tapi tidak mendukung sebetulnya Sama sebetulnya kita tolong diluruskan yang memang benar-benar yang salah Yang memang betul-betul salah tetap salah yang benar tetap dibenarkan Sementara sejauh ini pihak kepolisian belum bisa dimintai keterangan Dan menunggu kepastian dari beberapa keterangan dari saksi-saksi Selawet Riyadi, Jek TV, melaporkan